Oke teman-teman ya jadi di video kita kali ini kita masih main iOS atau animal stand dan sudah pakai Gojo walaupun masih level A74 ya oke lah ya dan ini kayaknya belum-belum-belum gua skill 3d udah ya Nah belum kan ini belum skill 3 loh mau kita skill 3 apa enggak ya boleh kita skill 3 aja Gojo nih harusnya sih naikin damage aja sih cuma naikin SPA boleh juga sih kita naikin SPA Nah oke lah amin ya daripada daripada elemental gitu kan elemental ada nggak guna kan jadi ya kita naikin crit damage aja oke nah ini harusnya sekarang gua ambil damage bisa nggak kita ambil damage-nya bisa nggak oh bisa oke kita ambil damage aja temen-temen karena Gojo ini gila damage-nya gede banget Pak tadi gua udah coba kan dan ada sedikit bug nanti akan gua kasih tau juga ya bugnya kayak gimana ya nih gua ngerti ini bakap enggak sih ntar-ntar kita lihat aja oke sekarang kita kan cobain Gojo aja by the way gue main hoki banget dapet Idol aja gue dapet Idol gue dapet Guts lagi ya gua ngerti sih gua lagi hoki banget itu kemarin aja aja semua cuman Gojo gua di sini masih kosmik ya kalau kalian lihat di sini dia dia kosmik kosmik itu dia kalau nggak salah nambah nambah range nambah damage sama ngurangin SPA deh kita lihat ya kosmik itu kosmik 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 ini dia nambahin range nambahin damage sama ngurangin SPA ya bener 15% not bad lumayan lumayan oke lah ya 10% range juga oke 15% SPA ini gede banget sih lumayan banget ini buat Gojo karena Gojo emang attack speednya kalau kalian udah sampai mentok ya itu cukup lama kayak 8 detik ke 9 detik gitu jadi cukup lama jadi kalau ada gituan lebih bagus lagi apalagi kalau kalian ambil skill 3 nya yang emang ngurangin SPA jadi tambah tambah GG lagi gitu kan oke kita akan coba sekarang kita coba di infinite aja lah ya karena ini Gojo mahal banget Pak ya by the way untuk Gojo ini FOP kalian udah sebenernya nggak susah-susah banget sih cuman kalian mesti hoki aja ya karena kalian butuh 2 Gojo 2 Gojo yang mythic abis itu kalian butuh main challenge sampai kalian ngedapetin mata nih 6i kalau nggak salah butuh 6 deh dan spirit chartnya kalian butuh 25 kalau nggak salah ya jadi sebenernya nggak susah banget cuman butuh hoki aja oke oke let's go sekarang kita langsung coba aja di infinite set aku kayak gini koknya lah ya dan kok gue berdua gue dapet dia juga nih sekitar hero anjur sumpah gua ngerti deh kok hoki banget aja nggak bohong gua gua dapet dua celesteel dalam satu tiga bahkan tiga gitar hero Idol sama si ini lagi nih si Guts lagi dapet lagi gua oke let's go sekarang kita coba di infinit itu so Oke let's go kita langsung aja pakai Gojo Pak disini ya di hari 2000 awal-awal jadi emang agak mahal ya 5 lumia jadi kita bersin dan dia awal-awal hybrid by the way temen-temen ya dia awal-awal hybrid dan full EOI gila enggak sih dan lihatlah range gede banget Pak ini ini unit paling bagus buat story ya sih gua sebenernya nyoba untuk story dan ini gila bagus banget sih menurut gua sih sumpah bagus banget Pak apalagi ntar ada kayak semacam bug gitu gua ngerti tubuh apa dimana dia bisa nyerang terus-terusan kayak harusnya dia cooldownnya kayak 5 detik gitu atau 4 detik tapi dia kayak sedetik pak cooldownnya jadi nyerang terus gitu loh ini kan kalau ini kan dia ada ada cooldown kan ini kan kalau belum di upgrade tuh ya kan ada cooldown ini yang ntar kalau di upgrade keberapa ya pas dia udah pake yang lapsed blue nah udah pake lapsed blue yang muter-muter nah itu dia nyerang terus-terusan anjir gua nggak tahu itu bug atau apa kalau kalian tahu kalian komen aja oke sekarang akan gue coba untuk naikin ya kalian bisa lihat ini dia tadi hybrid barusan ya kalian bisa lihat tadi ada yang flying segala macem hati langsung kan oke kita naikin aja awal-awal 3.700 emang agak mahal tapi worth it banget oke 5.500 9.000 nah ini kalau nggak salah di update yang 9.000 ini dia nyerang terus-terusan kita coba aja ya bam tuh dia jadi tampak besar lagi circle EOI nya bukan circle malah nih EOI nya gede banget anjir liat tuh nyerang terus pak liat look at this man ini ini gua nggak tahu ini bug atau apa padahal dia kan harusnya 4,9 detik kan nyerangnya tapi dia kayak nyerang terus gitu loh tuh liat 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 gua nggak ngerti deh ini bakal tau pak kalian bisa komen aja ada lagi pas gua main story ya ini gua kasih nyata ada cuplikannya gua main story itu gua lagi farming buat dapetin si Jotaro ya Jotaro over heaven dan itu itu gua bener-bener pake gojo sendirian bisa solo pak gila sih itu sumpah apalagi kan kalau misalkan kalian story kan paling cuma bisa upgrade gojo ya paling sampai 7.000 ini lah upgrade terakhir tuh 7.000 gitu kan upgrade terakhir yang 7.000 upgrade keempat itu dia damage-nya 69.000 dan range-nya tuh hampir 40-38 dan attack speednya harusnya 4 tapi dia bisa jarang terus-terusan kayak gini kalian bisa liat tuh itu gua nggak gua ngerti sih itu itu bug atau apa ya tapi kalau ini bug semoga tidak di fix karena ini artinya gua yakin banget gojo unit paling bagus untuk story bisa sampai saat ini Pak gila udah hybrid ini attacknya literally satu second Pak kalau kalian lihat di bawah itu literally tuh satu second serangannya gila sih 69.000 per satu detik diambra itu siapa yang mau kalahin anjir oke kita lanjut lagi sekarang ya kalian bisa lihat sekarang update yang keempat udah 69.000 upgrade yang kelima dia jadi seharga 11.000 dan damage-nya jadi 86.000 gila gila sih gila bener-bener gila apa ini gojo Pak bayangin nih kalau kalian story bisa sampai upgrade yang kelima itu 86.000 per detik Pak liat-liat-liat per detik aja siap keluar mati siap keluar mati nggak ngerti gua aja walaupun disini tulisannya 4,9 jadi ya ya gitu lah ya oke oke let's go kita update-nya langsung nah ini harusnya dia berubah ya karena damage-nya drastis banget lagi ya kalian bisa lihat nih update-nya 6 dia jadi 252.000 Pak ya damage-nya ya lalu dia range-nya jadi 44 tanpa gede lagi dan setau gue jadi nggak jadi AOE deh kayaknya nggak jadi AOE kita lihat aja oke lalu attack speednya jadi 9 nah ini yang tadi gua ngomong si gojo itu attack speednya gede jadi lebih bagus kalau misalkan kalian dapat yang ngurangin SPA sebenarnya ya temen-temen ya dan skill 3 juga kalau bisa kalian ambil yang SPA terus sih tapi bebas sih terserahkan kalian sih mau kalian ambil damage mau kalian ambil SPA sebenarnya sama aja gitu kan coba kalau gue personally gue ambil damage karena ya ya gue butuh damage lebih gede gitu kan oke kita update aja update ke-6 25.000 dia jadi holoparple ya ya nggak sih kita lihat ya kalian bisa lihat holoparple wum gila bagus banget anjir animasinya sumpah keren sih gue suka sih animasinya dan dia dia jadi lane AOE gini ya oke lah karena emang emang holoparple gitu kan bagus banget tapi dia nyerangnya nggak kayak tadi makanya gue bikung tuh kan yang tadi tuh kayaknya bug gitu jadi bisa nyerang 4 detik gitu kalau ini sekarang sekarang nggak tuh jadi mereka masih ada kayak daylight waktu gitu loh dan uh langsung semua anjir anjir gokil bat oke udah bentar gue taruh gue selesai ya karena sepertinya tembus nih kan ngeri juga deh kan ada yang tembus gitu oke kita langsung naikin aja dia temen-temen ya update yang ke-7 hargi 29.000 dan attack speednya jadi 9,95 sama aja tapi damagenya jadi 300.000 ya 304.000 gila nggak sih ini baru kosmik loh Pak baru kosmik gimana overload kayaknya udah eme-eman dah anjir udah internet avatar glitch itu pasti kayaknya udah eme-eman sih oke lanjut aja 29.000 37.000 udah terakhir ya 37.000 terakhir dan ada unlimited void dimana unlimited void ini adalah time stop time stop yang lama banget sumpah lama banget kayak 10-15 detik deh itu lama banget sih kita coba aja kali ya kita coba aja oke kita kita langsung aja ya langsung mati dong bang oh nggak unlimited void terakhir yu-iki tenkai Oke berhenti lu semua co imperium gila angkat apa-apa ini lagasih luar hei 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 heehm teme coba-coba kita taruh satu gojo lagi disini karena emang gojo tuh bisa taruh dua temen-temen ya gojo bisa taruh dua yang ini gue pengen bikin sampai yang tadi yang 90 ribu nah eh 8900.000 ya nah ini dia serangnya per detik lo Pak gila gak sih gila gua nggak ngerti lagi gue gak ngerti bugnya bisa begitu aja imagine sedetik aja nyerangnya gila sih bahkan nih gojo yang paling kuatnya tadi barusan ngedamage yang tadi itu lama kan karena dia udah MM-an kan ini pake gini cepet banget dayem bro, OP banget anjir ya itu dia untuk gojo gue sangat recommended sangat recommended, dapetin aja ini ini one of the best sih, bahkan menurut gue unit terbagus buat story saat ini gojo sih menurut gue sih ya kan? karena ya apa coba bisa nyerang per detik begini juga gak masuk akal anjir gue itu, kalau itu kalau itu bug ya, dan nanti dibetulin yaudah, dia gak jadi paling bagus lagi yummy kayaknya masih paling bagus, tapi bro ini sedetik anjir apa coba gak jelas banget, udah pasti ini paling bagus sih itulah temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampe akhir, like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka, subscribe aja mau gak usah di subscribe, kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya, bye-bye sub indo by broth3rmax